Mari kita berdoa Bapak di surga saat ini kami akan mempelajari pelajaran melalui firman Tuhan di kelas agama ini tolong kami perlu roh kudus agar kami boleh mengerti kami serahkan kelas kami ke dalam tanganmu ya Bapak dan Yesus kami perlu berdoa amin saat ini kita akan mempelajari satu topik yang baru yang bercerita mengenai bagaimana kita berkomunikasi yang baik atau apa itu komunikasi dan komunikasi yang seperti apa yang kita perlukan oke mari kita lihat apa definisi komunikasi saya hanya menyediakan 8 slide jadi singkat supaya lebih mudah dimengerti dan tidak terlalu banyak definisi komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan ada hubungan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami jadi ada hubungan antara dua atau lebih tiga orang bahkan sepuluh lebih pokoknya untuk menyampaikan pesan jadi saya misalnya saya komunikasi dengan Martin Martin akan menerima komunikasi saya dan dia mengerti pesan apa yang akan saya sampaikan kurang lebih begini proses komunikasi yang pertama ada sender sender ini adalah pengirim komunikasi dalam komunikasi ini ada yang namanya pesan nah dan pesan ini akan disampaikan melalui media penyampaian entah itu suara tulisan gerakan bahasa tubuh dan lain-lain lalu ada yang namanya penerima pesan ini kesepasi dia punya ah penerima pesan dan bagaimana kita tahu bahwa komunikasi yang terjalin antara dua orang ini berhasil nah itu berhasil jika ada yang namanya respon balik dari si penerima ke pengirim jadi ketika pengirim pesan ini kasih ke komunikan ke orang ini orang ini harus memberikan respon respon balik sebagai wujud bahwa komunikasi itu telah tersampaikan dan dimengerti dengan baik makanya ada yang namanya penyajawab ada yang namanya diskusi untuk menyatakan atau komunikasi ini benar atau tidak kalau misalnya saya ngomong kepada kalian tapi kalian cuma diem-diem aja terus kalian gak ngerti makanya kalian gak akan memberikan respon kembali kepada saya di saat itulah komunikasi yang saya berikan yang kita lakukan itu gagal ada hambatan-hambatan dalam komunikasi yang pertama hambatan teknis caranya yang kurang tepat caranya kurang baik hambatan budaya budayanya berbeda ada yang budayanya ngomongnya keras ada yang budayanya ngomongnya kecil jadi orang yang ngomong yang keras kepada orang yang biasa mendengar suara kecil kayak orang Batak ke orang Jawa kan beda itu sering terjadi hambatan hambatan bahasa ya seperti bahasa Jawa ke bahasa Menado mungkin sangat susah untuk dimengerti nah begitu juga akitab mencatatkan menceritakan tentang komunikasi komunikasi sebelum berdosa manusia berkomunikasi secara langsung secara langsung antara Allah Adam dan Allah berkomunikasi dengan Allah secara langsung tanpa ada hambatan ngomong tetap muka tetapi ketika ada dosa komunikasi sudah berubah yaitu manusia terpisah dengan Allah apa yang memisahkan manusia dengan Allah yang memisahkan manusia dengan Allah adalah dosa dosa dalam Yesaya 59 ayat 2 jadi hambatan komunikasi yang dicatat di dalam Alkitab adalah dosa menjadi hambatan dan penghalang komunikasi manusia dengan Allah manusia sudah tidak bisa komunikasi secara langsung dengan Allah manusia harus sudah terpisah terpisah jauh dan Allah tidak bisa berbicara langsung kepada manusia kenapa? karena dosa inilah hambatannya lalu bagaimana caranya untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan dari hambatan dosa ini caranya adalah Tuhan memberikan komunikasi jenis baru komunikasi jenis baru seperti apa? nah ini dia doa adalah doa merupakan alat komunikasi manusia untuk menghubungkan diri dengan Allah jadi melalui doa kita manusia bisa terhubung dengan Allah itulah komunikasi kita alat komunikasi kita dengan Allah kalau manusia jaman sekarang komunikasi dengan orang yang jauh melalui telepon tetapi kita dengan Allah melalui doa pertama berikut kita akan mempelajari doa apa itu doa? bagaimana cara berdoa? apa manfaat doa? dan bagaimana cara berdoa yang benar dan tepat kiranya pelajaran hari ini boleh kita mengerti dan kita boleh praktekan supaya kita tidak terpisah dari Allah amin